Halo Aquarius, ini adalah general reading, general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan bertakan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai seperti apa. Anda di bulan Desember. Seseorang di atas. Seseorang di bawah. Hmm... So, saya rasa di sini ada yang sedang bermain api, Kak. Dan saya rasa untuk orang yang ada di bawah, sedang bermain api. Apakah semacam itu? Sedang seperti perasaan hilang kendali? Dan bukan orang yang ada di atas ini tidak tahu. Dia tahu. Hanya saja entah masih diam, mendiamkan, atau di sini memang sudah terbongkar dan bagaimana? Wajar jika orang yang ada di atas ini menutup akses, kesal, marah, bercampur menjadi satu, dan menutup akses, menjadi no, komunikasi, kah? Orang yang ada di bawah ini seperti menemukan fokus yang baru. Judgment Walaupun mungkin, beberapa dari orang yang ada di bawah ini apakah menawarkan kerujukan kembali? Tapi yang di atas belum bisa memaafkan? Sulit memaafkan dan saya rasa wajar, oke? Karena sedemikian sakitnya. Terlebih mungkin ini sudah ada ikatan pernikahan. Dan terjadi third party di sini. Saya rasa orang yang ada di atas ini, walau bagaimanapun situasi hatinya, marah, dan lain semacamnya. Tidak bisa menerima maaf, tapi belum terlihat gambaran bahwa mungkin tinggal meninggalkan di sini. Yang artinya belum ada gambaran untuk orang yang ada di atas ini menyudahi hubungan ini. Entahlah, belum terpikirkan pun belum akan melakukan eksekusi. Apakah semacam itu? Karena ini sedang marah sekali. Merasa berada dalam pilihan. Entah sudah menikah atau status seperti apa. Orang yang ada di atas ini merasa berada dalam hubungan yang tidak jelas. Dalam hubungan yang ramai, dalam hubungan yang menjadi pilihan saja. Semacam itu. Pada saat ini, orang yang ada di atas ini mungkin berusaha kah untuk bangkit lagi, berusaha untuk cooling down, berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk menembel kembali hatinya yang hancur seperti gambar The Tower tersebut. Sedang melakukan healing. Semacam itukah tentang apa yang terjadi. Sedang berpikir dari berbagai sudut pandang. Dan beberapa dari mereka memperbaiki diri, memperbaiki di sini maksud saya adalah memperbaiki hancurnya hati, remuknya hati, semacam itu. Dalam mencintai dengan cara mungkin mencintai dirinya, mengembalikan rasa cinta kepada dirinya sendiri, terfokus kepada urusan bisnis karir, keuangannya saja. Semacam itu. Atau mungkin di sini, mungkin jika ini urusannya sudah berkeluarga, maka tetap menjaga orang-orang terkasihnya. Walau hatinya remuk, hatinya hancur, dengan adanya mungkin orang ketiga masuk ke halaman ini, tapi dia tetap berusaha tegar dan menjaga baik-baik orang terkasihnya, anaknya, keluarga kecilnya. Perasaan orang-orang yang perlu dia jaga, semacam itu. Walau di tengah hancurnya hati dia, dia menjaga hati orang lain. Ace of Pentacles Hatinya sedang bercabang. Mungkin tubuhnya masih bersama, tapi hatinya kemana-mana. Atau sekalian di sini tubuhnya entah kemana. Hatinya kemana, sekalian tubuhnya kemana. Beberapa dari orang yang ada di bawah ini, mungkin secara ekstrim ada yang sudah menikah lagi. Status masih ada, tapi melakukan pernikahan lainnya. Apakah semacam itu? Ya, cinta yang baru di sini sebagai pengacau hubungan ini. Beberapa dari orang yang ada di bawah, mungkin di sini. Entah jika ada kesadaran meminta rujuk, entah beberapa dari mereka ada ancang-ancang untuk yang meninggalkan hubungan ini, menceraikan, yang mengatakan putus nantinya. Karena dia sudah mendapatkan berpindah ke lain hati, berpindah ke lain bodi. Ya, sudah terfokus pada yang lain. Baiklah. Queen of Cups. Beberapa dari mereka, saya tidak ingin mencari lebih jauh, baik di sini dengan hadirnya The Sun, dia merasa lebih bahagia dengan orang barunya tersebut. Entah dalam level mana hubungan dia dengan orang barunya, jika itu ada, dan memang itu sebagai pemicunya, dia lebih merasa bahagia dengan orang barunya tersebut. Atau jika ini bukan mengatakan tentang orang baru, fokus lainnya, maka dia lebih bahagia berada bersama fokus lainnya tersebut. Hobi-hobinya kah, atau yang lainnya selain bentuk orang, pekerjaannya kah, dia lebih bahagia bersama yang lain tersebut. Oke, entah orang atau bukan. Four of Swords. Dia di sini, Four of Swords ini tergambar, mungkin dia sedang berpikir, berpikir, tentang waktu, untuk kapan mengkomunikasikan, kapan waktunya, mengkomunikasikan hubungan ini, kapan waktunya, melakukan perpisahan, menyudahi hubungan ini saja, mencari waktu, mencari cara, apakah semacam itu, untuk justru menyudahi hubungan ini. Atau di sini, jika kita buat bacaan lainnya, bisa juga, apakah jika memang memutuskan untuk rujuk, mencari waktu untuk, mengatakan benar-benar rujuk, dan memutuskan orang ketiganya, jika berbentuk itu, atau apapun itu, yang lainnya tersebut, memutuskan untuk dia tinggalkan. So, entah yang mana, memutuskan rujuk, atau memutuskan untuk meninggalkan. But, untuk orang yang ada di atas, tetap pada tempatnya. Jika terbaca di sini, dia lebih bahagia dengan yang lain tersebut, maka memutuskan untuk meninggalkan, membuka lembaran baru, dengan sesuatu yang baru tersebut. Nine of Swords, di sini ada tekanan, yang dia terima, dan dia sudah tidak sanggup lagi, menjalani, hubungan, ramai. Jika ini mengatakan mengenai, orang yang di bawah ini, sudah ada pernikahan lainnya, maka dia mendapatkan tekanan, dari orang barunya, pernikahan barunya tersebut, untuk meninggalkan. Dan saya rasa di sini, jika terjadi seperti itu, dia akan memilih, orang barunya dan meninggalkan, orang yang ada di atas. Atau sebaliknya, jika memang sudah ada hubungan baru di sini, dan hubungan barunya tersebut kacau, bisa juga dia mengajak rujuk, maka entah yang mana. Atau, jika itu bukan orang, maka, dengan cerita yang sama, mungkin dengan kalimat yang sedikit berbeda. Ya, jika bukan orang, pekerjaan, hobi. Ya, mungkin, jika enjoy dengan hobinya, dia akan lebih rela memilih hobinya, daripada hubungannya. Jika mungkin hobinya di sini, tidak baik-baik saja, berantakan, yang lain tersebut, hal lain tersebut, tidak membawa dia bahagia, di sini, dia akan mengajukan rujuk. Ya, semacam itu saya rasa, maka entah, yang mana, tinggal, atau meninggalkan, dengan segala situasi, yang sudah saya sampaikan tadi. dan di sini, harus memilih salah satunya. Di sini, the lover, dia harus memilih, mana yang paling, dia cintai, untuk hidupnya. Orang ataskah? Orang barunya kah? Orang ataskah? Hal lainnya kah? Dia harus melakukan pilihan. Karena tidak bisa berjalan bersamaan. Dia harus membuat prioritas. Dia harus membuat pilihan. Dia harus mengetahui prioritasnya, tujuan hidupnya, mana yang lebih membuat bahagia, dan menjadi pertimbangan itu. Pertimbangan untuk memutuskan. Dan ya, dia sedang menunggu waktu, tinggal, atau meninggalkan. Mencari cara komunikasi? Untuk melakukan sesuatu yang final. Ini adalah kata-kata past, present, future. Yang dipikirkan, yang pernah dikatakan, yang ingin dikatakan, yang dirasakan. Baik atas, baik bawah. Atas kepada bawah, bawah kepada atas, atau bawah. Kepada yang lainnya, semacamnya. merindukan seseorang adalah cara hati untuk mengingatkan kita bahwa kita mencintainya. Ini yang sedang aku rasakan. Seseorang merindukan yang lainnya. I love you, kamu melengkapi aku. Hmm, jika ini mengutuskan, orang yang ada di bawah, mengutuskan untuk kembali, ya, karena dia sudah menyadari bahwa orang yang di atas adalah yang terbaik untuk dia. terkadang yang aku butuhkan adalah hanya bersandar di bahu mu. Tentang siapa mengatakan semacam itu. Sejak bertemu denganmu, tidak ada orang lain yang layak aku pikirkan lagi. Ya, apakah Anda yang ada di atas? Memang jika, hmm, melihat, tebaran yang ada, orang yang ada di atas ini, dimana tadi saya mengatakan tetap berada di tempatnya, karena dia saat sudah letakkan komitmen, maka dia akan, apa ya, memegang kuat komitmennya tersebut. Dan, ya, baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.